Pemirsa cahaya hati yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan lagi tadi dua tipikalah anak. Yang pertama yang dia ketika orang tuanya bilang A, dia nurut A. Akan tetapi ada juga anak yang namanya masih kanak-kanak, kadang-kadang dia masih kurang mendengarkan apa yang dikatakan orang tua. Maka sebenarnya yang dibolehkan untuk dibawa ke masjid adalah anak-anak boleh, batasannya adalah satu sampai empat tahun lebih baik di rumah. Tapi keatasnya boleh dibawa ke masjid agar apa memberikan tamrin, memberikan tedbir, membelikan pelajaran kepada anak-anak kita agar anak-anak kita senantiasa bisa senang dengan yang namanya masjid. Betapa indah kalau misalkan kita lihat bapak ibu atau kita dengar seorang anak kecil kemudian dia sebelum maghrib solawatan indah atau enggak. Suaranya bagus sekali, tapi orang tua juga jangan asal bawa anak saja. Ini kadang-kadang yang saya lihat kebiasaan ada orang tua bawa anak saja kemudian setelah sholat ditelantarkan. Itu anaknya main lari-larian sampai di imam kacamatanya diambil. Bingung itu imam, ya kacamatanya diambil apa enggak. Kadang-kadang seperti itu, dikondisikan anaknya yang membawa anak. Anak, ustadz anak saya dua, laki-laki gimana bawanya? Bawa, jangan digabung. Di sini orang tuanya yang satu anak pertama, yang di sini anak kedua. Kenapa? Karena biasanya kalau anak kecil, kalau udah kumpul. Main sikut-sikutan, main dorong-dorongan. Kadang-kadang itu bisa mengganggu jamaah yang lain. Karena masjid bukan punya sendiri, tapi masjid itu punya umat, maka kita kondisikan. Kemudian cara yang ketiga, ustadz. Kalau misalkan kita sudah punya anak laki-laki, di atas tujuh tahun, kemudian di atas sepuluh tahun, enggak mau sholat juga, ustadz. Maka terakhir yang dikatakan dari Nabi SAW, boleh anak kita dihukum, bahkan boleh dipukul. Eh, stop dulu, takut dikat ya. Boleh di, dipukul. Maksudnya apa dipukul? Ada yang bertanya, ustadz, pukulnya seperti apa? Ada yang dijelaskan Nabi SAW, ini hadis rohu muslim. Maka hendaklah dia memukulnya, memukul tidak di bagian muka, tidak di bagian kepala, tidak menimbulkan bekas luka. Di mana? Paling bagus di pundak, boleh dibukul, ditepak. Sholat. Sholat. Atau di bagian punggung? Sholat. Sholat. Boleh. Nabi SAW. Untuk apa? Mengajarkan anak kita bahwa yang namanya mendirikan sholat, apalagi laki-laki di masjid, itu adalah hukumnya wajib dan harus. Nah, maka ini menjadi pelajaran buat kita. Tapi terkadang ada problematika lagi. Permasalahannya, kadang-kadang anak-anak ini susah diajak jamaah, ustadz. Gimana? Gak apa-apa. Diajarin untuk sholat sunnah, coba jamaah bareng papahnya. Coba bareng ibunya. Boleh sholat-sholat sunnah kita ajarkan anak-anak kita bahwa bagaimana cara ruku yang baik. Gimana cara kemudian dia sujud yang baik. Gimana cara takbiratul ihram yang baik. Sehingga anak tahu dan bagaimana cara itu sholat. Dan itu menjadi pendidikan dia. Sehingga dia bisa terbiasa. Dan dia menjadikan kebiasaan itu menjadi hal yang inti. Ibadah kepada Allah SWT. Bagaimana Nabi SAW sangat sayang dengan anak-anak. Pernah Nabi SAW sedang sujud bu. Ini hadisnya sudah masyur, sudah sering disampaikan oleh mubalik-mubalik kita. Tiba-tiba cucunya dalam riwayat Hasan dan Hussein main di pundak Nabi SAW. Sahabat mengira Nabi itu kenapa-napa. Nabi itu siapa tahu ini kedatangan wahyu dan lain sebagainya. Ternyata setelah Nabi sholat ditanya oleh sahabat. Wahai Nabi kenapa tadi kamu sujudnya lama? Apakah wahyu datang dan turun kepadamu? Lalu yang dikatakan Nabi tidak. Sesungguhnya aku hanya ingin memuaskan Hasan dan Hussein. Karena dia sedang bermain di punggungku. Nabi SAW cinta dengan anak-anak kecil. Jadi enggak diomelin bu, biarin aja. Kalau lagi anak-anak sholat, kemudian dia bercanda-bercanda boleh ditegur, tapi jangan sampai tegurnya itu teguran yang keras. Ini kadang-kadang ada orang tua yang keras sekali kepada anak, jangan sampai. Karena memori di umur segitu, memori di umur anak kecil itu, maka dia akan ingat perilaku ayahnya kepada anaknya. Kalau perilakunya baik ayahnya, insya Allah anaknya juga akan berlaku baik kepada ayah dan ibunya. Tapi kalau misalkan orang tuanya buruk, perilakunya kepada anaknya, bisa jadi anaknya baik, tapi bisa jadi juga anaknya buruk kepada orang tuanya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada pertanyaan lagi. Ustadz, bagaimana kalau saya sibuk kerja? Bagaimana kalau misalkan saya banyak kegiatan? Caranya seperti apa Ustadz untuk mendidik sholat? Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, masukkanlah anak-anak cucu kita ke dalam pendidikan yang di sana diajarkan norma-norma atau sholat berjamaah khususnya di masjid. Agar apa? Agar tanggung jawab sebagai orang tua, tidak kita abaikan. Kita memang sibuk terkadang, sampai enggak pulang satu minggu atau satu bulan. Bagaimana kita bisa melihat, mengontrol anak-anak kita? Boleh, kita boleh masukkan ke pendidikan-pendidikan yang diajarkan sholat berjamaah. Atau kita panggil guru Ustadz untuk mengajarkan Al-Quran. Atau panggil teman-teman yang memang mengajak dia ke dalam kebaikan, mengajak dia ke masjid barang-barang sama-sama. Boleh, kita seperti itu. Agar apa? Anak kita senantiasa dijaga akhlaknya dan tidak meninggalkan sholat. Kenapa? Bapak ibu yang dimuliakan Allah sholat ini teramat penting Bapak. Jadi karena saking pentingnya, bahkan dosa yang diberikan anak ketika anak tidak sholat, atau tidak diberikan perintah untuk sholat, tidak diajarkan sholat, itu bisa pindah kepada dirinya sendiri. Tapi sebaliknya, anak yang dia dididik oleh orang tuanya, rajin sholat, karena sholat itu adalah doa, ini adalah wasilah seorang anak bisa mengangkat derajat orang tua. Kemana? Ke syurganya Allah subhanahu wa ta'ala. Inna allaha layarfa'ud darojah lil'abdis salih. Sesungguhnya Allah mengangkat derajat orang-orang yang salih. Kemudian dia bertanya di syurga, Ya Allah, siapa yang mengangkat derajatku ini di syurga? Siapa yang menimbulkan aku ini di syurga? Lalu Nabi sallallahu alaihi wa sallam bersabda, Bi istighfari waladikalaka. Dengan doa mohon ampun anakmu untukmu. Subhanallah. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Rasul cinta anak kecil. Bahkan cucunya ada yang bernama Umamah. Nabi bawa-bawa ke masjid. Juga Nabi senang dengan yang namanya anak kecil. Yuk jangan sampai kita terlantarkan anak-anak cucu kita. Jangan sampai anak cucu kita ditinggalkan. Jangan sampai anak cucu kita tidak kenal yang namanya sholat. Bacaan sholat saja tidak? Tidak tahu. Yuk sama-sama kita belajar. Mulai dari diri sendiri. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran buat kita. Amin. Ya Rabbal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sholat ini menjadi penting. Karena kalau misalkan kita anak datang kita jelasin. Papa, Ibu kenapa sih aku laki-laki sholatnya harus jamaah. Dijelaskan kepada anak-anak. Nah, kalau sholat jamaah pahalanya lebih banyak. Nabi bilang. 27 derajat lebih tinggi. Ketimbang kita sholat sendiri. Ustaz, bagaimana kalau anak perempuan? Anak perempuan bagusnya di rumah. Jadi mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Dan insya Allah kita di diri kita menjadi orang-orang yang senantiasa mendirikan sholat. Amin. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Amin. Baik. Tadi aku di offer sempat berbicara dengan Umi. Dengan ayah anda. Pengen banget bisa punya masjid kayak gini. Bangun masjid kayak gini ya. Amin. Mudah-mudahan kalau kita gak sempat bangun. Anak-anak kita yang bangunin masjid buat kita. Amin. Kalau saat ini kita belum sanggup untuk bangun. Kita isi masjid-masjid kita ya. Masya Allah. Iya. Baik jamaah yang dimulai oleh Allah SWT. Jangan kemana-mana tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.